Gue ada info nih, buat yang mau top up game kesayangan kalian Seperti game Breakover Mobile, One Punch Man The Strongest, Honor of King Dan masih banyak game-game lainnya Kalian bisa top up di lapakuda.com Dan yang pasti dijamin termurah, prosesnya cepat dan juga terpercaya teman-teman Jadi tunggu apa lagi? Top up game favorit kalian hanya di lapakuda.com Oke, dan satu lagi teman-teman, kalian bisa memasukkan kode promo YPMC Untuk mendapatkan diskon tambahan ya Untuk metode pembayarnya, bisa menggunakan bank transfer, turis, e-wallet, dan juga yang lainnya Oke semua, keperluan lagi bersama gue YPMC Balik lagi di game One Punch Man The Strongest Versus Simplify Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya Kita bakalan coba ya cuy, untuk melihat di arena ya Para pemain-pemain yang memaksimalkan Paduka Sang Maharaja ya Si Genos Kun ya teman-teman Karena di Cerper Global kayaknya Genos bakal keluar ya Entah bulan September atau Oktober ya Gue gak tau ya, antara rilisnya ini ya Genos dulu atau Hellfire dulu ya Kalau ikutin Simplify ya, kurang-kurang gak tau aja dulu cuy ya Di Global ya Tapi yang pasti ya itu kombo maut ya Antara Genos, Hellfire, Plem, terus kemudian Goketsu Terus bre si bre, anjaya, brentet cuy Menjadi bingung ya, kita ini mau ngambil karakter yang mana ya Dan kita lihat dia premnya Genos tapi tidak menggunakan Genos Ini juga tidak menggunakan Genos teman-teman Terus ranking 101 juga tidak menggunakan Genos Ranking 88, nah dia menggunakan Genos ya Genosnya di kombo bersama si Goketsu UR teman-teman ya Di kombo bersama Goketsu UR ya Kita bisa melihat disini Dan ada Metal Bat, terus kemudian si Nking Busek ya, ini terlalu overpower Nah ini maksud gue ya, kombo-kombo maut ini ya Ini Hellfire, Plem, di kombo bersama si Genos cuy Hellfire, Plem, di kombo bersama si Genos Terus kemudian Spitzer-nya dia menggunakan Galwin Terus bawa UR King Kornya Korboros Terus kemudian satu lagi Grappler-nya dia menggunakan si Tsunario ya teman-teman Oke ya, gue penasaran sama lineup ini ya Karena kayaknya di Global ya, gue bisa menggunakan lineup ini cuy Bisa menggunakan lineup ini ya Ini kombo Hellfire, Plem, sama si Genos ya Oke ya, kita coba dulu lah ya teman-teman Kita coba dulu apakah bener-bener overpower ini kombo cuy Untuk bisa kita terapkan di server Global ya Oke, let's go Kita coba lihat dulu ya teman-teman Oke, jadi speednya Speednya kita menang ini cuy Speed kita menang, oke ya Speed akunya Bang Ijul masih menang ya melawan Galwin teman-teman ya Speednya win Kita coba lihat ya teman-teman Speednya win Terus kemudian kasih jalan Puyukai, kita terlebih dahulu ya Yang masuk burningnya cuma dua ya Sama si Sonic tadi Oke, kena ini juga ya Kena force field Oke, kita coba lihat ya Dan kita disini tidak ada burn yang masuk di awal-awal Karena tidak ada si G-Port ya Kecuali mungkin bawa tiga burning sekalian ya Bawa G-Port yang bisa masukin burning di awal-awal ya Oke, ya jadi Ini pengguna Genos dan juga Hellfire Pam Kalah speed ya Apakah dengan kalah speed ya Bisa kalah? Kita coba lihat ya teman-teman Gue juga penasaran cuy Pengen ambil soalnya Genos cuy Oke, ultimate lagi cuy untuk si Tatsumaki nya Nais Lumayan Oh, kena force field cuy Enam-enamnya ya Kena ya Enam-enamnya kena Cuman ini masih belum terlalu sakit cuy Masih belum terlalu sakit Nanti gue mau gue acar-acar lagi Aku nih Anjay Mau gue Nari me Anjay me Kita buil mengajaknya cuy Oke Genosnya rungkat teman-teman ya Jadi Ya Balik lagi ke sepat-sepit Sepat-sepit ya Ujungnya sepat-sepit Sepat-sepit cuy Genosnya rungkat ya Jadi sisa si Hellfire Flame Di belakang Hellfire Flame Terus kemudian si King Sama si Swiryu Ya tetap itu karakter jabal Oke Bagian depan Depan dulu Aduh Nice Kita hadir lagi dengan cuyukai KT Teman-teman Jadi Kok bawa si Ini ya Bawa si siapa nanya Bawa si Chill Emperor Ya bawa Chill Emperor Untuk ngelindungin ya Kalau lawan Swiryu Kayaknya kita lebih aman Pakai Chill Emperor ya Soalnya ada Immunity terhadap Injury Kenal injury ya Oke Nice banget ya Luar biasa nih cuyuk Luar biasa Kill Emperor Oke Sisa di belakang Swiryu ya Terus Si Hellfire Flame ya Gila cuyuk Swiryu nya 244 juta Buset Rungkat ini mah bos Uish Enggak Enggak mati tuyuk Enggak mati ya Kita masih diselamatkan Tapi kita kena follow up Teman-teman Kena follow up Dari pasifnya si King Nah gue gak tau nih Rumbang Oh ternyata kebelakang Ini juga sekali ya Oke Nangis Masih selamat Kita ada Antinidaya Ultra Ultimate Ultimate biasa dari si Hellfire Flame Ultra Ultimate ya Widi 46 juta Ya kecil Oke Nice Oh ini yang ultimate nya Ini yang ultinya Ini dia ya ultimate nya Sil kelihat Apakah rungkat teman-teman Ternyata Enggak bikin rungkat ya Oke Rungkat cuy Gw cilain gak bikin rungkat ya Ternyata rungkat juga teman-teman Oke Masih ini ya Masih aman di belakang ya Masih aman Harusnya ada Swiryu menang dong ya Karena Swiryu cuma sekali attack doang ya Cuma dia masih ada king Masih ada king cuy ya Masih ada ngeking Yang bisa ngisi Left armor juga ya Sekali 14 Swiryu juga sisa 8 teman-teman Look HP armor nya ya Oke Tapi kita speed menang ya Tapi kita menang speed Jadi Swiryu kita jalan terlebih dahulu Ya cuman gak follow up Follow up ya Ini sih kalau misalkan sama Galwin sih Enak ya Stun-stun-stun Oke Kita coba lihat ya Masih cruel Oke Ajar terus ya Ngecut HP Hellfire flame nya tumbang Hellfire flame nya tumbang teman-teman Hellfire flame nya tumbang Sisa si Swiryu sama anti Sisa Swiryu sama king Oke let's go Swiryu Kita hajar dengan menggunakan Paduka Sang Maharaja Swiryu Widi Lumayan 25 juta Yang kedua 83 juta Yang ketiga 76 juta King nya mati Sisa Swiryu musuh ya Sisa 14 HP arbo Harusnya Swiryu musuh Cuma sekali doang ya Gak bisa follow up ya Tapi Sekalipun Kalau damage nya Aktif ya Rungka kita cuy Kita coba lihat ya Berapa damage nya Puset 118 juta 118 juta Iya Ini Antara Swiryu kita yang tumbang Atau Swiryu musuh Yang Menang ya Kita coba lihat Soalnya kita bisa follow up cuy Walaupun damage nya Di bawah 100 juta Tapi dikali 3 ya Dikali 3 bisa di atas 100 juta cuy Tapi musuh 1x 200 juta Yang Dari ku yuk Buset Kalau upnya ini Mungkin 4 juta Ini Oke 11x 14 11 Lawan 14 cuy Oke Alamak 22 juta cuy 22 juta Ditambah 17 juta Ditambah 13 juta Iya Kita kalah Kayaknya Nih Nih Lihat 1x doang 1x doang cuy 1x doang Sama cuy Sama cuy весь 80 Eh 8 200 Ya Menang cuy Harusnya cuy Menang cuy Menang cuy Menang cuy Menang cuy Menang cuy Menang 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 Aduh kok Geno Sama Hellfire Claw 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 Man 係 ujung-ujungnya balik lagi ke gear nih cepet balik lagi ujung-ujungnya balik lagi ke sepit cuy ujung-ujungnya balik lagi ke sepit ya memang benar-benar game turn-based RPG gitu cuy jadi ujung-ujungnya balik ke sepit Oke dihajar terus ya dihajar terus teman-teman ya kali 12 eh harusnya sih ini ini menang ya tapi ya kita kok jadi underestimate ke genos sama jondon isi yang terpemiliki jondon isi tapi tidak di kayaknya genus terpemilinya bapu ini speed ya gini sepit cuy Hai lagi-lagi ke sepit cuy MP nggak beda jauh ya marahnya lebih gede cp-nya cuy dia 110 juta koma tujuh ini 110 10 juta koma 6 gila cuy langsung naik 28 peringkat nih Bos langsung naik 28 peringkat di luar dugaan cuy di luar dugaan ya Oke ya jadi iya kita bisa naik lagi ke lingkaran 100 besar mungkin ya disini juga ada pengguna genos kun ya genos kunnya P5 ya tapi tidak dengan hellfire game jadi pombo nya bersama si goketsu ya goketsu genos goketsu genos ini goketsu genos terus kemudian ada asu ya asu SSR plus 3 ada asu SSR plus ya Iya jadi mungkin guys untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai sini jadi itu dia ya genos sama hellfire pem ya kalian tolong komen di bawah lebih-lebih worth it ambil mana dan memaksimalkan yang mana gitu tapi ini lihat ya di Trio-trio sampah gitu gitu cuy ini udah 5 karakter terbaru ya sama satu boros doang aja Oke lah teman-teman jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai sini thanks for watching and see video caw salam hampas sub indo by broth3rmax